Hai Farmers, hari ini kita berkesempatan mewancarai salah satu pengunjung Indopet Expo 2016, Mbak Manohara. Mbak Manohara, gimana Mbak kesan dan kesannya mengikuti atau mendatang ke acara Indopet ini? Jadi hari ini sebenarnya sama keluarga jalan-jalan aja ya, kebetulan tadi mama saya lewat dan jatuh cinta sama yang satu ini namanya Molly. Iya langsung, udah ada namanya sih dari sini, jadi kita udah ada keluarga baru nih hari ini. Peliharaan anjingnya di sini berapa ekor? Di rumah yang rescue ada satu, sekarang dua sama ini, terus yang biasa ada tiga. Iya ada tiga, terus kalau kucing ada tujuh, tapi kucingnya semua kucing rescue juga, gak ada yang iya. Iya emang, apa ya dari kecil emang suka hewan aja sih, ya I think they're just great companions, and ya udah kayak keluarga, they're family. Menurut Mbak Manohara sendiri, Indopet Expo ini bagaimana? Pet Expo ini ya seru banget ya, soalnya tempatnya sangat luas, jadi banyak sekali bervariasi mulai dari hewan anjing, kucing, sampai ke reptil dan ikan. Dan di dalam satu jenis binatang pun itu ada banyak macam, misalnya ada anjing, ada yang breeder, ada dog show, ada pun shelter untuk rescue. Jadi bagus banget ya, apalagi kesempatan gini untuk shelter-shelter, kan banyak orang yang lewat ya, supaya lihat gitu, ada anjing yang langsung butuh tempat tinggal, butuh rumah dan bisa diadopsi hari ini juga. Untuk menurut Mbak sendiri, Animal Defender ini bagaimana? Animal Defender, ya shelter apapun itu termasuk Animal Defender, menurut saya itu kerjanya sangat mulia ya, karena itu benar-benar hanya volunteer work, Dan ya, binatang ini kan bisa dibilang gak ada suara ya, gak bisa bicara untuk dirinya sendiri, jadi ya Animal Defender kerjanya untuk give them a voice, supaya orang bisa tahu gitu, bahwa ya kita gak boleh menyakiti hewan-hewan ya, mereka adalah makhluk hidup yang punya perasaan juga dan lain-lain. So, we have to treat them well. Mbak, terakhir ya, kesibukan sendiri, Mbak Manohara? Ya, mungkin syuting atau ada... Saya memang udah agak lama ya gak syuting, udah hampir 3 tahun sekarang, dan alasannya saya udah memulai bisnis ya, ada perusahaan publishing, so ya, lagi konsen disitu aja. Terima kasih ya, Mbak Manohara, sukses selalu. Terima kasih atas liputannya, kami terima kasih di stream, just click and watch. Terima kasih atas liputannya.